Asosiasi Kabupaten PSSI Kabupaten Tasikmalaya dalam waktu dekat bakal menggelar kompetisi sepak bola U13 dan U15. Rencana tersebut dilaksanakan seiring melandainya kasus COVID-19 serta menikapi Liga 1 Indonesia yang segera bergulir. Event yang diinisiasi PSSI Kabupaten Tasikmalaya bisa diikuti oleh para pecinta sepak bola secara gratis. PSSI Kabupaten Tasikmalaya kini tengah bersiap untuk menggelar kompetisi sepak bola U13 dan U15. Kompetisi yang diinisiasi PSSI Kabupaten Tasikmalaya secara gratis ini merupakan hasil rapat eksko PSSI guna menyikapi Liga 1 Indonesia yang akan segera bergulir. Ketua ASK PSSI Kabupaten Tasikmalaya, Juandi, mengatakan kompetisi U13 dan U15 dinilai bisa memulihkan ekonomi masyarakat. Selain itu, pesepak bola terpilih dari Kabupaten Tasikmalaya akan diikutsertakan pada kompetisi U13 dan U15 Jawa Barat. PSSI Pusat yang akan segera menggelar kompetisi Liga 1 karena izinnya sudah keluar dan setanggal 27 Agustus ini. Dan kita di PSSI Kabupaten Tasikmalaya segera menindaklanjuti karena kebetulan Kabupaten Tasikmalaya ini sudah pandemi ini sudah di level 2. Jadi sudah diharapkan dan sudah bisa juga akan menggelar kompetisi yang mana kompetisi rutin yang memang kewajiban PSSI Kabupaten Kota menggelar kompetisi usia 13 dan 15 tahun. Kami tadi di rapat ESKO sudah menyepakati bahwa kompetisi itu akan dilaksanakan di bulan September di dua kelompok usia yang memang diwajibkan untuk pembinaan di kompetisi usia 13 dan 15 tahun putra. Kompetisi sepak bola yang akan dilaksanakan menjadi angin segar bagi para pecinta sepak bola di Kabupaten Tasikmalaya untuk kembali berlaga di lapangan.